Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman semuanya di channel perang teknologi pada video kedua ini kita akan belajar itu road dan view ya nah jadi di video kedua ini kita akan membahas kita bahas sedikit ya tentang sekilas aja tentang road dan view yang yang ada pada Laravel eh pengguna Laravel ini nah oke kita langsung aja ya di sini saya mau membuat sebuah project betulan project saya lagi nggak ada di sini Oke saya buat project baru dengan nama cmd ya untuk project seperti teman-teman ketahui kita udah ke Laravel dulu kita contoh aja ya manual booknya di kita belajar dari dokumentasinya ya dia lebih mudah juga aja jadi mungkin sebagian yang baru belum familiar dengan Laravel termasuk saya juga belum familiar di kita bahas cara installnya itu kita gunakan ini ya nah ini adanya cara buat project baru ya create project nah seperti ini kopas aja nah pasti nah ini kan udah saya bahas juga di video sebelumnya nah kita pastikan dulu project kita simpan di mana ini kebetulan defaultnya itu di user nah saya mau simpan projectnya di C aja saya arahkan dulu ke C CDC oke nah sini saya buat ya nah ini nah ini nama project kita ya nama kita misalnya eh belajar belajar Laravel 8 misalnya oke enter nanti kita tunggu sampai selesai ya teman-teman Oke saya post dulu video ini oke ini udah selesai install ya teman-teman udah selesai install jadi project kita ini nah project kita ini eh silakan teman-teman buka dengan Visual Studio Code jadi saya lebih merekomendasikan memakai Visual Studio Code ya teman-teman oke setelah itu kita coba jalankan ini ya eh php php artisan survey untuk menjalankan projectnya survey oke php php artisan ya ya php artisan survey oh iya eh ini eh kita arahkan dulu eh kan kita mau menjalankan project ini ya project latihan ini latihan belajar Laravel 8 ya nah jadi kita arahkan dulu lokasinya nah ini enggak diarahkan kalau penasaran enggak muncul ya ya jadi teman-teman perlu diperhatikan juga di sini nah kalau langsung di C aja dia enggak diketahui project Laravelnya enggak enggak ada itu di C aja ya jadi kita arahkan C belajar nama folder kita yaitu belajar Laravel 8 ya oke nah baru kita ketik php artisan survey nah maka sudah jalan server Laravelnya nah kita kopas ini kita jalankan di sini ya nah oke nah ini jadi kita sekarang bahas root root dan view aja dulu ya jadi di sini teman-teman harus tahu dulu struktur folder di Laravel 8 ini ada itu root ya folder root ini di sini kemudian ada di resource teman-teman ada folder view ya view nah bagi teman-teman yang sudah terbiasa dengan MVC ya itu ada view di sini ini kemudian root ya ini root kemudian ada model ya model teman-teman bisa lihat di apps kemudian di model ini untuk model kemudian di untuk controller ya MVC model view ini view ya kemudian nah emang terlebih saya ya foldernya itu bawa defaultnya ya memang terbisa-bisa kemudian ada controller controller itu di http ini ada controller ya teman-teman nah sekarang kita enggak bahas untuk kontrol dulu kita kok enggak bahas model dulu kita abaikan dulu nanti kita bahas di sesi berikutnya ya di video kita bahas dulu satu-satu itu tentang root ya seperti root dan view ya karena eh view ini untuk HTML ya jadi di view ini ini itu eh ada template engine namanya itu bled ya dari Laravel sendiri bawaannya nah karena biasanya teman-teman kan untuk view mungkin memakai framework ah C iya karena saya sering itu meng share tentang tutorial C i jadi di view itu kita nggak bisa langsung misalnya eh home.phpna kita enggak pakai seperti ini jadi kita jadi Laravel ini sudah menyediakan template engine-nya yaitu berupa bled ya pengin bled jadi kita setem membuat file view di sini teman-teman harus buat dengan nama misalnya home.bled.php nah seperti itu ya teman-teman nah seperti ini home.php ini bawaannya welcome-nya oke home.bled.php nah kemudian untuk road nah disini ya jadi road ini ini ada api API channel konsol dan web ya jadi api ini nanti jika kita berhubungan dengan resul api ya berhubungan dengan api ya Nah sekarang kita fokus dulu ini udah enggak kita bahas kita fokus dulu ke road di webnya nah ini itu teman-teman mungkin udah tahu ya secara istilah itu adalah jalur ya jalur untuk eh eh untuk framework itu sendiri ya untuk mengakses-akses membalik itu view nanti ataupun controller ataupun yang lainnya nah disini eh itu cara basicnya ya itu secara basicnya itu sudah eh seperti ini ya format basicnya yang lainnya yaitu root home ini home nya kemudian ke return view welcome ya welcome ini itu nama file view ini welcome ya nah oke jadi maka akan tampillah halaman seperti ini ya nah sekarang misalnya kita mau mengganti mengganti home ini mengganti welcome ini ke home ya nah ini saya buat dulu HTML5 nah ini ini halam home ya ini titelnya home kemudian kemudian h1 ini halaman home oke ini halaman home ya nah jadi di ini di view ini teman-teman atau eh ganti ke panggil filenya nah filenya itu home ya home oke teman-teman refresh nah maka akan berubah ya ini halaman halaman home ya ini halaman home ya ini halaman home atau misal kita tambah help selamat datang selamat datang di channel Padang Tekno misalnya ya nih H3 misalnya selamat datang di channel Padang Tekno H3 H3 belajar larawel nah oke ya oke jadi teman-teman pahami dulu ini ya tentang ini jadi root ini dia mengarahkan ke eh sini ya nah bagaimana nanti kita buat root baru misalnya ini kita kita kepahas aja pasti di sini nah ini homenya misalnya get eh misalnya eh siswa ya siswa siswa ya siswa nah return view misalnya siswa misalnya disini file siswa titik blade titik php oke oke eh nah saya buat dulu HTML5 HTML5 ini siswa siswa nah ini halaman halaman siswa oke jadi seperti ini ya teman-teman ini halaman siswa siswa oke nah jadi siswa oke nah ini file view nya ya siswa ini halaman siswa dan di root nya ini siswa ya home slash siswa kemudian return view siswa kita ketika siswa oke kita coba jalankan nah slash siswa oke maka akan muncul nih siswa oh iya eh siswa nah kita h1 aja kita tulis dalamnya tag h1 h1 tag nah ini ini halaman siswa ya dan begitupun eh jika teman-teman buat yang lain ya root yang lain nah oke misalnya siswa ini about ya misalnya about about nah view misalnya teman-teman tulis ini eh 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 about titik blade titik php oke nah seperti itu nah biar untuk mempermudah disini biasanya ya eh kalau saya kalau di apa ini siswa eh siswa eh ini about ya about about kemudian ini about eh setidaknya teman-teman pahami dulu saya kopas aja ini oke ini about nah kemudian ini ini halaman about oke itu aja dulu oke nah eh ini about ya nanti dengan about oke jadi seperti itu ya teman-teman kira-kira ini ini eh apanya nah jika tidak ada rootnya misalnya gini eh misalnya saya ya nah maka kan not phone ya 404 oke nah eh itu tadi tentang root nah jadi gini karena biar kita sebenarnya enggak perlu pakai eh function ini ya root gate nya karena kita kan belum berhubungan dengan controller atau yang lainnya karena kita masih focus hanya hanya untuk menampilkan view aja root gate view ya jadi kita sebenarnya enggak perlu ini jadi ada format lain seperti ini ini saya hapus saya hapus dulu saya hapus dengan board ini nah ini teman-teman bisa gunakan disini yaitu eh namanya root view ya root view teman-teman pakai aja root view disini nah root view nah langsung aja ke view ya dari root ke view untuk menampilkan view jadi disini eh homenya misalnya slash eh about tadi ya about oke seperti ini juga bisa dan seperti ini juga karena kalau hanya ke untuk root view aja kita pakai seperti ini aja nah koma ya koma kemudian view nya nama file nya ini blade ya about ya about file about about oke titik koma oke apakah ini bisa ya kita coba dulu slash about nah juga bisa ya teman-teman nah apakah bisa seperti kebiasaan misalnya biar kita tahu ya biar kita tahu biasanya ya saya kalau buat file review kita akan gak tahu ini apakah variable atau file controller atau eh nama-nama yang lain kan kita gak tahu biar kita tahu agar kita tahu ini adalah file view ya file view misalnya saya buat dengan begini v v underscore about blade dot cap pxp nah karena di view ini saya gak bot aja ini bot aja nah itu akan error ya nah tidak ditemukan ya valid argument demand v about oke apa kamu masuk yang kamu masuknya v about nah jadi di sini juga biar kita tahu v about nah jadi v about kalau kita buat v about jadi kita tahu oh ini file view ya file view di inisialkan yang view ya ya refresh nah ini ya nah jadi seperti itu nah satu lagi nah bagaimana jika kan nanti kita akan gak eh apa ya kalau buat udah buat eh studio kasus ya kan file view ini kan eh gak di dalam folder view semua karena nanti kalau dalam folder view kita akan kebingungan sendiri misalnya kita di dalam folder ada lagi folder misalnya folder admin ya misalnya admin eh ini kok file sih saya hapus lagi misal misalnya ini adalah file eh file folder admin ya admin nah di dalam folder admin ada misalnya v v index titik blade php ya nah kemudian kemudian ada v edit titik blade titik pxp kemudian ada mungkin v add ya titik blade titik pxp nah ini indexnya eh untuk menampilkan datanya edit nah di dalam folder admin ya nah jadi bagaimana cara memanggilnya nah itu sama seperti ini teman-teman bisa ke roadnya nah road oke kita untuk admin ya admin aja kita ke admin road kita kopas aja ini nge-root ya jadi gak harus pakai gate ya nah karena kita belum berhubungan dengan yang lain karena kita nge-root langsung ke view nge-root view aja jadi sebaiknya pakai yang ini aja ya lebih singkat codingnya daripada pakai yang seperti ini nah road view ya nah seperti ini road view nah ini kan selesnya misalnya admin ya admin ya untuk routing disininya nanti admin nah ini masih error karena admin oh iya bukan error tapi udah ada isinya via bot nah yang dipanggilnya nah kita memanggil ini berarti admin ya itu di dalamnya ada folder admin ya biasanya kan kita buat nama foldernya dulu ya nama foldernya slash kemudian nama file view nya misalnya vindex vindex nah seperti itu nah ini saya buat dulu h1 ini ini index admin ya admin nah oke kita refresh nah ini index admin nah jadi seperti itu ya ini index admin oke biar bagus biar rapi seperti ini aja oke ini index admin nah jadi cara manggil file nya boleh seperti ini ada dua cara bisa seperti ini ya ada folder ya nama foldernya kemudian nama file nya nah biasanya kalau di Laravel ini saya saya biasakan nggak pakai slash ya nah saya menggunakan titik titik ya titik seperti ini ya titik nah jadi folder admin jadi untuk membedakan apakah ini root atau enggak jadi ini adalah lokasi file ya lokasi sebuah file di dalam folder ya nanti file v-index itu admin apakah ini jalan ya tetap jalan ya teman-teman nah misalnya saya mau ngambil admin dan view edit ya misalnya admin misalnya saya panggil v-edit nah ini saya kopas dulu edit ya edit edit jadi jadi oke di rootnya itu admin v-edit misalnya ya oke nah editnya nah bagaimana nanti jika ya di dalam foldernya ada folder lagi ya itu seperti biasa misalnya di dalam folder admin ada lagi folder admin yaitu misalnya folder 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 guru misalnya folder guru di dalam folder guru itu ada new file v guru titik v misalnya v data guru titik blade titik pxp oke nah saya buat aja ini h1 ini halaman data data guru ya nah untuk root ini bisa kita arahkan ya misalnya guru ya guru nama foldernya itu admin nah ada lagi titik eh guru titik v data guru nah seperti itu oke ini guru oke ini halaman data guru ya teman-teman jadi seperti itu kira-kira ya nah oke sekarang ini udah berapa menit nah sekarang kita bahas itu parameter root nah parameter root nah misalnya gini jadi mau pakai slash atau enggak itu tergantung teman-teman ya nah ini kita juga bisa oke tapi nah ini juga bisa ya nah jadi jadi itu aja ya teman-teman nah sekarang kita akan bahas itu param gini misalnya teman-teman ingin menampilkan sebuah variabel ya misalnya gini di sini ada root ya root nah ini guru misalnya saya ambil aja siswa ini nah siswa ya atau home siswa eh yang ini aja about ya about nah misalnya di about ini ada sebuah dollar eh siswa oke nah seperti ini kira-kira siswa ya nah eh bukan ini seperti ini nah misalnya eh ini kita kayak root ya nah root misalnya gini ada data ya dia mau menampilkan data disini jadi gini misalnya di dalam array koma ya koma misalnya di about ya koma nah disini ada array ya array misalnya itu eh nama ya nama namanya namanya siapa misalnya namanya Padang Tekno kemudian koma ya nah kemudian ada lagi eh alamat ya misalnya alamat nah kemudian alamatnya misalnya Padang Sumatera Barat oke nah jadi ini ada array ya di dalam nah jadi kita ke about dulu berarti disini about ya about nah bagaimana kita menampilkan mengambil variable ini ya variable nama yang ada di dalam array nah jadi cara menampilkannya di blade ini disini berarti di about ya v about nah misalnya ini h2 aja oke eh nama nah nama siapa oke nah biasanya kalau di framework eh eh kodeniter kita pakai tag ini ya tag ini kemudian label kemudian namanya ya nama apakah bisa nah tetap bisa ya Padang Tekno dia akan nampil ini Padang Tekno kemudian alamat nah alamat nah ini misalnya teman-teman ini bagi yang belum bisa move on ya dari framework kodeniter ini alamat nah ini variable alamat nah jadi variable alamat ini itu mengambil dari ini mana dia nah ini oke alamat ini ya nah jadi refresh ke Padang Tekno nah apakah bisa ini kan bisa ya tetap bisa nah jadi kalau di Laravel itu kita juga bisa menggunakan selain dari ini ya nah kita pakai ini eh nah ntar oke ini yang menggunakan tag biasa ya ini tag biasa nah ini saya kopas kita pakai yang ini ini nah seperti ini ya oke jadi bong buang jauh-jauh eh bagi yang belum move on bong buang jauh-jauh tentang kodeniternya kita pakai yang ini seperti ini ya tagnya oke nah seperti ini ya oke apakah muncul ya tetap ya nah jadi sebenarnya seperti ini juga bisa ya tetap bisa dan seperti ini juga bisa jadi ini nama ya oke jadi kita biasakan pakai ini ya nah kurung kerawal dua kali ya di dalam kurung kerawal dua kali itu ada variable nah sekarang kita bagaimana menampilkan apakah bisa juga menampilkan ini itu misalnya disini kita buat dulu hmm misalnya kita menampilkan di blade ini eh bukan disini ya jadi ini kan hanya tulisan biasa bagaimana kita seandainya ada script HTML di dalamnya misalnya ini eh ini H1 misalnya H1 tag 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 H1 tag H1 oke nah kita nampilkan tag H1 oke nah ini eh alamat padang eh tekno eh alamat padang sumatera barat misalnya padang sumatera barat oke kita refresh nah eh ini udah H1 ya jadi dia munculnya besar seperti ini oke nah kalau kita pakai eh eh mana dia tadi nah kalau kita pakai tag ini tag echo variabelnya nah oh iya ini saya hapus kok dalam tag ada tag nggak bagus rupanya nggak bagus seperti ini aja misalnya nah ini ya oke nah padang tekno nah ini tapi jika kita menggunakan eh eh kurang perawal 2 kali ini nah istilahnya apa namanya itu bracket ya oh iya bracket jika kita menggunakan bracket nah maka dia nggak bisa membaca eh apa itu eh HTML ya jadi dia akan menulis apa yang kita tulis di dalam ini dalam variable ini nah jadi suatu waktu teman-teman juga akan eh menampilkan eh data yang berupa eh script.atml ya nanti mungkin ada klik kasusnya misalnya untuk menyimpan yang udah ke database mungkin ya nah ada hanya atau tabel-tabelnya atau dan lainnya ya biasanya kalau di framework koordinator ya ini masih aja saya membuat bilang framework koordinatornya harusnya kalau kita udah belajar Laravel ini udah buang jauh-jauh framework yang lain kita fokus ke framework Laravel aja jadi gini eh ini kan gak bisa tuh jadi kita gunakan eh jika teman-teman menggunakan bracket ya jadi saya sarankan kalau eh boleh menggunakan ini juga boleh tapi eh kalau kita udah menggunakan Laravel sebaiknya kita pakai bracket ya untuk menampilkan echo-nya echo variabelnya nah jadi kalau ini eh berarti kita kan ada variabel eh di dalam variabel alamatnya itu ada tag html ya jadi kita gunakan eh di sini hapus ya hapus bracketnya cuma satu bracket aja kemudian eh seru tanda seru tanda seru ya tanda seru tanda seru oke apakah macam nah maka akan muncul hal satunya seperti ini ya teman-teman nah jadi begitu ya caranya untuk menampilkan eh tag html ya pakai satu bracket dan di buka dengan dua tanda seru ya nah sekarang kita menggunakan eh misalnya parameter root ya parameter root misalnya parameter root gini hmm kita ambil di siswa oh ya di alamat siswa ini aja eh misalnya di sini siswa ya oke eh siswa nah kita menggunakan parameter root ya nah misalnya id siswa nah slash di sini di sini eh jangan lupa slash nya teman-teman nah misalnya bracket 1 ya kita guna pakai bracket nah misalnya ini id nya eh ini nama siswa ya nama 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 siswa misalnya nama siswa oke nah di sini nah jadi kita pakai fungsinya karena udah pakai parameter eh jadi eh kita pakai root gate nya oke di sini ada dollar itu eh nama siswa ya nama siswa oke nah di sini eh nama siswa nah jadi teman-teman eh kita akan menampilkan ini nama siswa nama siswa nah ini kita return ke siswa kan kita return ke siswa nah jadi di sini eh nama misalnya h3 oke ini nama kalau kita nama siswa nah oke kita coba siswa misalnya padang teknolog nah error ya error karena apa nah error ini teman-teman ada yang tahu karena apa oke teman-teman jadi ini error kenapa karena kita belum melengkapi ya jadi disini nanti kita isi misalnya nama siswanya apa nah kemudian di fungsinya itu kita isi nama siswa nama siswa itu variable nama siswa nah nama siswa misalnya nama saya misalnya Mark Dalius oke nah disini karena kita akan memparsing ke view ya view siswa disini nah ini kan belum tampil ya nama siswanya karena kita akan memparsing nanti disini kasih koma di dalam array itu ada itu kita buat dulu nama siswa ya nama siswa kemudian dengan variable nama siswa ini nah variable nama siswa ini oke apakah ini bisa kita coba refresh oke maka akan tampil ya apa yang kita tulis di atas ini misalnya kita tulis padang tekno oke oh ya ini padang tekno nah nama siswa oke oh ya nama siswa ini salah ya oke nama siswa nah gini kalau kita buat seperti ini aja misalnya oke tadi ada yang salah nama siswa oke mandalius ya nah jika ada parameter disini dan nah jika bagaimana kita munculkan jadi ini ya kita tanpa ada ini dulu tadi ada kesalahan sedikit nah siswa ya kemudian tanpa parameter tapi di dalam fungsinya ada variable ini kita tampilkan nama ini ke sini ya misalnya ini tulis padang tekno padang tekno padang tekno maka akan muncul juga padang tekno ya nah jika pakai parameter jadi akan mengambil isi parameter ini nilai parameter ini kita tampilkan ke dalam view misalnya kita gak perlu pakai ini ya jadi kita cukup menampilkan ini siswa ya siswa kemudian titik ya seperti ini ya siswa bentar gini-gini oke siswa oke parameter ini nah siswa nah ini siswa view siswa ini misalnya ini nama siswa ya ini nama siswanya apa nama siswa siswa oke nah parameter nama siswa nama siswa oke hmm oke kita refresh oke ini kosong nama siswa nah akan ada error ya karena ini ada tanda tanya oke kita kasih tanda tanya oke nama siswa nama siswa oke refresh nah akan error juga ya teman-teman akan error juga dia nah kenapa error karena disini kita tidak tampil kita ambil variable ini ya variable ini nama siswa ini dan disini dollar nama siswa oke karena belum ada nilainya maka nilai ini itu diambil dari nilai ini ya nilai variable ini itu untuk nama siswa ini ya sama dengan seperti ini oke maka ini udah akan jalan nah oke nama siswa nah kemudian ini satu maka disini juga akan tulis satu ya misalnya ini mardalius kakak akan ditulis juga ini mardalius ya teman-teman nah ini ada aturannya ada juga pakai tanda tanya apakah pakai tanda tanya bisa nanti tak bisa ya teman-teman nah biasanya itu pakai tanda tanya atau enggak seperti ini aja lah kita buat ya nah jadi gini ini udah jadi menampilkan permeter juga udah nah sekarang kita mau membuat apa ya ini kita membuat ini misalnya ini nama siswa kalau misalnya kita pakai ini nah ini nama siswanya misalnya mardalius oke nama siswa nama siswa oke nama siswa nama siswa nah tetap deh sama oke sekarang kita mengginikan ya mungkin untuk basic root root ya mungkin sampai sini dulu ya jadi ini tetap enggak ada perubahan kenapa ya ini kan nama siswa saya buat dulu juga nama siswa disini nah nama siswa saya kan mau nampilkan ini ya mau nampilkan ini nama ini tapi saya klik ini nah jadi dia itu hanya mengambil nilai nilai variable ini ngambil dari ini aja ya nama siswa yang sudah diganti apa yang kita tulis disini oke jadi ini enggak perlu jadi jika teman-teman untuk ngambil ini kita enggak perlu lagi pakai ini ya kita enggak perlu lagi pakai ini jadi siswa aja cukup nanti dia akan mengambil nama siswa variable nama siswa kesini ya nah jadi saat kita refresh itu kita enggak perlu pakai ini lagi oke nah seperti ini oke mungkin sampai disini dulu ya teman-teman untuk dasar dari root root view ya root ke view oke mungkin untuk video berikutnya kita akan bahas itu tentang blade ya tentang blade oke terima kasih assalamualaikum wr. wb